Selamat pagi rekan-rekan sekalian, teman sejawat, misalnya teman sejawat spesialis bedah konsultasi di STI, dan para dokter maupun spesialis lain yang terkait, selamat datang pada pagi hari ini. Kita diberi kesempatan untuk berbincang tentang topik yang cukup penting di bidang hepatopankretobiliar system, yaitu tentang dengan judul Perioperative Liver Function for Liver Surgery in Chronic Liver Disease. Kita ada dua pembicara pada pagi hari ini. Pertama saya perkenalkan dulu, yaitu dokter Farida Akil, spesialis penyakit dalam konsultasi gastro-hepatologi yang berasal atau berkedudukan di Makassar, Kota Angin Mamiri. Selamat datang dok. Terima kasih. Terima kasih dokter Tuart. Terima kasih undangannya. Bisa berkumpul dan men-share pengetahuannya untuk kita sekalian spesialis bedah yang akan mengalabasi penyakit pasien-pasien dengan penyakit hati, di mana kita tahu sangat dampaknya oleh fungsi hati itu sangat berguna. Kemudian kita kedua adalah tokoh bedah senior yang sangat menekuni juga daerah-daerah hati, pankreas, dan bilier, yaitu dok. PDP, spesialis bedah konsultasi bedah di Kestip, yang juga akan men-share pengalamannya berhubungan juga langsung dengan penggunaan obat-obat yang disampaikan oleh perusahaan Biolife. Kita nakin dengan nanti. Untuk tangan-tangan juga kita ucapkan terima kasih kepada Biolife yang sudah memberi kesempatan kita untuk berdiskusi pada siang hari ini. Tanpa panjang lebar, saya kira saya akan memulai presentasi ini pertama dengan overview dari saya sedikit. Kemudian nanti akan ada pembicara pertama seperti dokter-dokter Tidakil dan kemudian dokter Beni. Kemudian nanti ada presentasi produk dari Biolife. Baru kita masuk pada diskusi dan kemudian kita akhiri pertemuan ini. Demikian. Mohon di-share screen. Saya kira ini satu overview, bukan presentasi saya. Saya ingin menunjukkan bahwa slide bahwa operasi hati adalah sangat banyak sekarang dan merupakan salah satu treatment of choice. persoalannya adalah banyaknya komplikasi pasca bedah. Yang kita lihat di sini bahwa memang yang dikenal, yang paling kita takuti adalah post-hepatic liver failure. Itu yang kita takuti. Untuk mencegah itu, makanya kata mereka bahwa memang operasi hati sekarang, hepatectomy atau resection liver, itu sangat berubah angka mortalitas karena pengaruh dari teknik, tapi juga advances dari critical care, termasuk perioperatif, termasuk sebenarnya liver function. Jadi kita lihat di sini bahwa banyak kriteria kapan itu terjadi hepatic failure, dan kalau kita lihat bahwa sangat terpengaruh oleh keadaan hati. Nah untuk itu nanti kita lihat salah satu faktor yang kita pakai adalah melt, yang modified score, di mana kita lihat bagaimana improvement fungsi hati akan mempengaruhi outcome. Ini saya skip saja. Begitu banyak penelitian-penelitian, sampai sekarang antara orang masih gamang, di mana sebenarnya kita bisa mendapat suatu keadaan hati yang baik setelah disupport, atau tidak. Ini hasil kita, tapi saya lewat saja. Nah kita akan berhati-hati, dengan di sini saya kira nanti fungsinya, bagaimana kita memperbaik comorbid termasuk keadaan hatinya, nutrisi, dan keadaan penyakit hati itu sendiri. Karena kita tahu bahwa kita lihat salah satu faktor yang kita pakai, asesmennya adalah child poof. Kita lihat nanti dari dokter Marega, saya kira bagaimana intervensi-intervensi pengobatan yang bisa memperbaiki salah satu super hati. Ini saya ingat dikatakan kembali, coba kita lihat bahwa common post-hepatic complication akhirnya baling-baling berhubungan dengan liver failure. Apa itu? Karena perdarahan, atau domam, asites, ya, bilik pun, itu semua berhubungan dengan, apalagi coagulitis disorder. Semua berhubungan. Jadi kita lihat bagaimana sentralnya fungsi hati. Nah, jadi tujuan hari ini memang kita mendengar dari dua pakar kita bagaimana kita tentu mencegah tidak terjadinya komplikasi atau terjadinya komplikasi sangat minimal. Dengan pengetahuan-pengetahuan fungsi hati yang baik, preparasinya, dan teknik mendengar dari dua pakar kita, kita berharap simposium ini akan memberi kita wawasan yang lebih luas sehingga kemudian keadaan pasien post-operatif maupun yang tidak dioperasi tentu bisa survive dengan keadaan. Ini hanya fungsi bahwa ada tiga pilar. Kita lihat di sini fungsi hati ini sangat berpengaruh dari satu pilar yang lain untuk keberhasilan operasi. Saya kira demikian overview saya. Saya ingin sampaikan saja bahwa selesai ini. terima kasih. Terima kasih.